Sebagian warga korban banjir masih bertahan di tempat tinggal mereka di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Warga membuat lantai darurat dari pahan seadanya di atas kenangan air banjir. Banjir di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh belum surut. Sebagian warga memilih bertahan di tempat tinggal mereka meski harus beraktivitas di tengah banjir. Satu keluarga di desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil Aceh Singkil bertahan di rumah yang terendam banjir dengan membuat lantai darurat di salah satu kamar. Sementara untuk beraktivitas mereka membuat titian dari papan dari satu ruangan ke ruangan lain. Suami, istri, dan lima anak berdesakan di satu ruangan. Enak kayak mana ya, anak-anak banyak, nanti gak enak juga di pengusian di Pelagulupong Sedara Rumah, gak enak juga bawa anak banyak-banyak gini. Selagi masih ada tempat gini, lebih mini di sini daripada musim. Berarti semua aktivitas di lantai ini? Iya, di sini. Tidur juga sempit-sempit di sini. Biasanya kalau gak terendam kan ada kamar satu lagi. Banjir melanda 13 desa di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Data Pusdalop BPBD Aceh Singkil mencatat, jumlah jiwa terdampak mencapai 9.713 jiwa dari 2.759 keluarga. Sejumlah korban banjir, mulai dari anak-anak hingga lansia, mulai terserang berbagai penyakit, dari demam hingga gatal-gatal. Warga tak hanya membutuhkan bantuan logistik, juga bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan. Dari Aceh Singkil Provinsi Aceh, Suparman Munte melaporkan.